Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wa'ad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa mulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyerukan tentang tafakkur Itu artinya betapa Allah menganggap bahwa tafakkur itu sangat penting Dan tak boleh diabaikan Orang-orang yang mengingat Allah Sambil berdiri Duduk atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Seraya berkata Ya Tuhan kami Tidak adalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia Al-Quran Surat Ali Imran ayat 191 Melalui ayat itu Allah ingin mengatakan bahwa Kita diminta untuk menyaksikan ciptaannya Kemudian memikirkannya Melalui tafakkur Dan permenungan Dari hati kita akan muncul sebuah kekaguman Subhanallah ternyata Allah maha besar dan maha agung Dia menciptakan jagad raya seluas ini dengan begitu sempurna Dan bermanfaat bagi penghuninya Terutama manusia Berpikir positif seperti ini Dapat menambah kekuatan akhidah Keimanan Dan bertambahnya rasa syukur kepada Allah Di pihak lain Bagi orang-orang yang ahli Dengan berpikir semacam itu Mereka akan terdorong untuk melakukan penelitian 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 Dan hasil dari penelitian itu Akan bermanfaat Bagi kehidupan umat manusia Sebuah hasil karya dan sesuatu yang berguna bagi umat manusia Diawali dari tafakkur Merenung kemudian berbuat Para sarjana biologi dan ahli kesehatan Tak pernah berhenti bertafakkur Dan mengamati isi alam raya ini Di dalam alam raya ini penuh dengan bakteri Mereka kemudian berpikir Bagaimana caranya untuk menangkal dan membunuh bakteri Diadakanlah penelitian di laboratorium Dan menghasilkan sebuah set antibody Untuk kekebalan manusia Ini hanyalah satu dari sekian juta contoh Yang pernah dilakukan oleh umat manusia Yang mau berpikir dan bekerja Allah tidak memerintahkan kita Untuk bertafakkur tentang zatnya Tetapi terhadap ciptaannya Dengan berpikir tentang ciptaannya Kita akan sampai kepadanya Sayangnya sebagian orang keliru Dalam bertafakkur Mereka sibuk mencari Tuhan Dan ingin melihatnya Cara berpikir semacam ini Seperti orang yang berputar-putar Pada tempatnya dan mengalami kebingungan sendiri Sebab jika seseorang memikirkan tentang Tuhan Ia tidak akan menemukannya Sebuah riwayat dari Ibn Abbas Menerangkan bahwa sesungguhnya Sekelompok orang berpikir tentang Allah Terhadap mereka Rasulullah SAW bersabda Berpikirlah tentang makhluk Allah Dan janganlah kamu berpikir tentang Allah Sesungguhnya kamu tidak akan mengagumkan kedudukannya Dalam riwayat lain diterangkan Bahwa suatu ketika Rasulullah SAW Keluar dan menemui sekelompok orang Mereka bersama-sama diam Tampaknya sedang berpikir Rasulullah SAW Bertanya Mengapa kamu tidak bicara? Mereka menjawab Kamu berpikir tentang apa yang diciptakan Allah Wahai Rasul Mendengar demikian Rasulullah SAW bersabda Seharusnya begitulah engkau berbuat Berpikirlah tentang makhluk Allah Dan janganlah kamu berpikir tentang Allah Sesungguhnya di tempat terbenamnya matahari Ini ada bumi yang putih Cahayanya adalah putihnya Dan putihnya adalah cahaya sepanjang perjalanan matahari Selama 40 hari Dengan diciptakan sebagian makhluk Allah Dimana mereka tidak berbuat maksiat kepadanya Sekejap matapun Mereka bertanya Wahai Rasul Lalu dimanakah setan dari mereka? Rasulullah SAW menjawab Mereka tidak tahu Setan telah dijadikan atau belum Mereka bertanya lagi Apakah dijadikan dari anak Adam? Rasulullah menjawab Mereka tidak tahu Adam telah diciptakan atau belum Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan Bagaimana bertafakur yang benar Yang tidak ingin umatnya memikirkan dan mengetahui Zat Allah secara kasat mata Karena terlalu agung dan suci Allah bisa diketahui makhluknya Riwayat dari Atok Bahwa ia berkata Suatu hari aku dan Ubat bin Umar pergi ke tempat Aisyah Lalu ia berbicara dengan kami Di antara kami dan Aisyah dibatasi hijab Aisyah berkata Wahai Ubaid Kenapa engkau lama tak mengunjungi kami? Umar menjawab Karena Rasulullah SAW pernah bersabda demikian Berkunjunglah jarang-jarang Maka rasa cintamu akan bertambah Ibn Umar kemudian berkata kepada Aisyah Beritahukanlah kepada kami Tentang sesuatu yang paling menakjubkan Yang pernah engkau lihat Tentang Rasulullah SAW Maka Aisyah menangis selalu berkata Semua urusan beliau sangat menakjubkan Beliau menemuiku di malam saat giliranku Hingga kulit beliau menyentuh kulitku Tiba-tiba beliau bersabda Biarkanlah aku beribadah kepada Tuhanku Aisyah melanjutkan ceritanya Beliau menuju tempat air Berdiri di sana Lalu mengambil wudhu Kemudian berdiri mengerjakan sholat Ia menangis sampai-sampai air matanya Membasahi jenggotnya Sesaat setelah itu beliau sujud Sehingga air matanya membasahi tanah Selanjutnya beliau berbaring Sampai Bilal datang memberitahukan Bahwa sholat subuh telah tiba Wahai Rasulullah Apa yang membuatmu menangis Padahal Allah telah mengampuni dosamu Yang terdahulu dan yang akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Celaka wahai kamu Bilal Tak ada yang dapat mencegahku dari menangis Sebab Allah telah menurunkan kepadaku malam itu Sebuah firman Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi Dan pergantian malam dan siang Ada tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi orang-orang yang mempunyai akal Al-Quran surat Al-Imran Ayat 190 Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Celaka bagi orang yang membaca ayat tersebut Dan tidak berpikir tentangnya Maka ditanyakan kepada Al-A'uza'i Apa tujuan berpikir tentang ayat tersebut Dijawabnya ia membacanya dan memahaminya Surat Al-Imran ayat 190 tersebut Memberikan pesan kepada kita Betapa pentingnya menggunakan akal Jagat semesta dan isinya sebagai ciptaan Allah Ini tidak akan berarti bagi manusia Jika manusia itu tidak memikirkan dan merenungkannya Muhammad bin Wasiyah bercerita bahwa Seorang pria dari warga Basrah Mengendari kuda menuju ke tempat Umi Zhar setelah kematian Abi Zhar Ia menanyakan tentang ibadah Abi Zhar selama hidupnya Umi Zhar Istri Abu Zhar menjelaskan Jika di siang hari suamiku biasa duduk di pojok rumah Sambil terdiam lama Ia suka merenung dan bertafakur Ulama salaf zaman dahulu adalah orang-orang pemikir Karena itu mereka menganggap berpikir adalah sesuatu yang utama dalam hidupnya Al-Hasan pernah berkata Berpikir sesaat lebih baik daripada mengerjakan sholat malam Sholat malam itu lebih utama daripada sholat-sholat sunat lainnya Meskipun demikian Ia menjadi tak berguna Jika dikerjakan tanpa menggunakan akal pikiran Sholat harus dengan niat dan dengan akal Orang yang tidak berakal tidaklah wajib Atau tidak disunatkan untuk mengerjakan sholat Sementara itu Al-Fudail bin Iyam Menganggap bahwa dengan berpikir Seseorang bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri Ia berkata Berdafakur adalah cermin yang memperlihatkan kepadamu Kebaikan-kebaikanmu dan kejelekan-kejelekanmu Al-Hasan pernah ditegur kawannya Mengapa engkau berlama-lama dalam merenung dan berpikir? Ia menjawab Karena berpikir adalah otak dari akal Sofyan bin Uyaynah seringkali memberi contoh Dengan menyitir ucapan penyair Apabila seseorang mempunyai pikiran Maka pada setiap sesuatu Ia dapat diambil pelajaran Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepul anggu Uyaynah Tepul anggu Uyaynah Uyaynah